Tidak, melihat tekat kakeknya, Tama mau tak mau terharu. Dia sudah berusia 80 tahun, tapi dia masih bersedia mempertaruhkan segalanya bersamanya. Tentu saja, dia tidak bisa mengecewakannya, apalagi membiarkannya kalah taruhan. Jadi, dia tampak tegas saat berkata, kek, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membasmi Black Mamba sepenuhnya. Setelah percakapan, Tama merasa bersemangat, melihat hari sudah larut malam, dan kakek seharusnya sudah istirahat sejak lama, dia berkata kepada beberapa orang, sudah larut, kek, tidurlah. Sekarang aku akan kembali ke Jakarta. Nikolas bertanya dengan heran, Tama, apa kamu akan berangkat sekarang? Ya, Tama berkata, ada banyak hal yang harus kulakukan saat aku kembali, jadi aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Nikolas berkata, kamu memerlukan waktu lebih dari 10 jam untuk kembali. Setidaknya kamu harus tidur sebelum berangkat besok pagi. Tama berkata sambil tersenyum, ini sudah lewat jam 2. Aku bergegas ke bandara sekarang. Hampir fajar ketika aku terbang ke Jakarta. Jika aku tidur siang di sini, aku mungkin tidak akan kembali ke Jakarta sampai besok siang. Itu benar. Nikolas tahu bahwa Tama tidak biasa dan tidak membutuhkan tidur yang cukup seperti orang biasa, jadi dia mengangguk dan berkata, Karena kamu sudah membuat pengaturan, ikuti pengaturanmu sendiri. Tama mengangguk dan Duncan di sampingnya berbicara, Tuan Renza, biarkan aku mengantarmu ke bandara. Tama dengan sopan menolak dan berkata, sudah terlambat. Detektif Duncan, jangan repot-repot. Siapkan mobil untukku dan aku akan pergi ke sana sendiri. Mengatakan bahwa dia tidak menunggu. Dia bersih keras, dan Tama menambahkan, Dalam beberapa hari ke depan, Aku akan mendesak Roe Child untuk menerapkan model AI sesegera mungkin. Inspektur Duncan sedang dalam masa pemulihan baru-baru ini. Setelah model AI mulai beroperasi secara resmi, Hari-hari Anda akan sangat sibuk. Oke, Duncan tidak berkata apa-apa lagi dan berkata tanpa ragu-ragu, Saya siap membantu Tuan Renza kapan saja. Sepuluh menit kemudian, Tama diantar oleh mereka berempat ke pintu vila. Marshall memberi Tama kunci mobil dinas. Kemudian Tama pergi ke bandara sendirian, Dan pada saat yang sama meminta pesawat khusus keluarga Renza diatur di bandara. Dalam perjalanan ke bandara, dia menelpon Sofia. Begitu panggilan telepon tersambung, Tama berkata kepada Sofia, Sofia, mengenai model AI, Kamu harus cepat dan mendesak Simon untuk mendapatkannya secepat mungkin. Sofia buru-buru berkata, Baiklah, Tuan Renza, saya akan segera menelpon. Setelah mengatakan itu, Sofia bertanya lagi, Tuan Renza, apakah kamu sudah membaca berita teknologi? Titik, perusahaan AI yang dikendalikan oleh keluarga Rothschild baru saja menyelesaikan peningkatan baru dan kini berada di lingkaran teknologi Eropa dan Amerika. Itu menimbulkan sensasi. Benarkah? Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, fitur baru apa yang telah ditingkatkan? Sofia berkata, Saya telah melihatnya dan fitur utama baru dari peningkatan ini adalah pembuatan video. Sekarang mereka terbuka untuk kekuatan komputasi yang diberikan kepada pengguna perusahaan sudah dapat mendukung pembuatan video AI berdurasi sekitar 60 detik melalui teks tertentu. Meskipun efek videonya tidak sepalsu aslinya, namun dibandingkan dengan banyak efek animasi yang menghabiskan banyak uang untuk menggunakan pemodelan 3D mesin virtual. Ini jauh lebih kuat dari itu dan sangat kuat. Tama tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Isyana kepadanya ketika dia berada di Amerika Serikat dua hari lalu. Saat itu, model AI ini belum diupgrade secara resmi. Namun Isyana memuji model AI tersebut dan memperkirakan bahwa fungsi lanjutan model ini di masa depan pasti berupa gambar dan video. Isyana bahkan meramalkan ke depannya asalkan hanya dengan naskah saja bisa langsung menghasilkan sebuah video. Hanya beberapa hari kemudian, ramalan itu menjadi kenyataan. Memikirkan hal ini, Tama dengan cepat bertanya, karena sudah memiliki fungsi menghasilkan video melalui teks, mengapa hanya dapat menghasilkan video berdurasi satu menit? Secara logika, ini telah mencapai lompatan dari awal. Meskipun durasinya diperpanjang hingga satu menit, satu jam, atau bahkan beberapa jam, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Sofia berkata, Menurut saya penjelasan yang diberikan oleh media teknologi adalah meskipun model AI ini memiliki daya komputasi yang kuat, namun tidak dapat memenuhi permintaan jutaan orang. Bahkan ketika terdapat puluhan juta pengguna di tingkat perusahaan, kekuatan komputasi akan sangat tersebar. Jadi mereka akan membatasi daya komputasi yang tersedia untuk pengguna biasa saat menggunakan rangkaian AI ini. Sofia berkata, Namun ketika model yang sama persis dibuat di Eropa Utara, semua daya komputasi akan melayani Anda sendiri. Pada saat itu, saya yakin bahwa menghasilkan video berdurasi seratus jam pun tidak akan menjadi masalah. Tama menghela nafas dengan emosi, Aku tidak menyangka hanya dalam satu atau dua tahun, perkembangan AI akan begitu cepat. Ini di luar imajinasi. Jika kita menunggu beberapa tahun lagi, kita masih belum tahu akan naik ke level mana. Sofia setuju dan berkata, Keputusan Anda untuk membiarkan Simon membuat model AI untuk Anda benar-benar merupakan sebuah kejeniusan. Model ini akan menjadi lebih kuat di masa depan. Setelah mengatakan itu, Sofia menambahkan, Ngomong-ngomong, harga saham Nvidia telah meningkat pesat kali ini, dan keluarga Rothschild adalah pemenang terbesarnya. Tama juga percaya bahwa di masa depan, AI dapat membawa perubahan besar dalam logika dasar banyak industri. Ini adalah pengganggu industri yang mutlak, dan nilainya pasti akan semakin tinggi. Selain itu, dia semakin bersyukur karena telah mendapatkan model AI terbaik ini sebelumnya. Meskipun tidak dapat digunakan secara komersial, hal itu sangat penting baginya. Dengan rangkaian model AI ini, kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Black Mamba pasti akan sangat berkurang, dan bahkan mungkin menjadi kunci untuk membalikkan keseimbangan. Tama, yang bersemangat, tahu betul bahwa pukulan ajaib ini bukan miliknya, melainkan milik Isyana. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat berterima kasih kepada Isyana. Jika bukan karena pengingatnya, bagaimana dia bisa berpikir untuk memeras model AI dari Simon? Bagaimanapun, tujuan awalnya hanya menggunakan ramuan itu untuk menangkap Simon dan Jack. Adapun uang hasil penjualan ramuan itu, dia hanya ingin menggunakannya sebagai bantuan kepada Sofia. Di satu sisi, itu akan dianggap sebagai hadiahnya, dan di sisi lain, itu akan digunakan untuk membantu keluarga kerajaan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun jika dilihat sekarang, rangkaian model AI yang tidak disengaja ini mungkin merupakan keuntungan terbesarnya dari perjalanan ke Amerika Serikat ini. Jadi, Tama segera berkata kepada Sofia, Sofia, temukan cara untuk mendesak Simon agar mempercepat. Jika dia dapat menyelesaikan model AI ini dalam waktu singkat, aku akan memberinya hak untuk membeli setengah pil tambahan. Selama model AI diluncurkan secepatnya, dia dapat membayar kapan saja dan mendapatkannya kapan saja. Mendengar ini, Sofia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan Renza, dengan kata-katamu, kurasa Simon juga bisa bekerja keras di usianya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya dan melakukannya sendiri. Tama tersenyum dan berkata, yang kuinginkan adalah dia melakukannya dengan seluruh kekuatannya, dan semakin cepat semakin baik. Tidak masalah. Sofia berkata, kalau begitu saya akan menghubungi dia sekarang. Saat ini sudah sore di Kanada. Sofia telah menyelesaikan acara publik terakhirnya dengan pejabat Kanada. Setelah menghadiri jamuan makan malam pemerintah malam ini, dia akan kembali besok pagi. Secara keseluruhan, dia masih punya waktu lebih dari 10 jam lagi di Kanada. Setelah menutup telepon Tama, hal pertama yang dilakukan Sofia adalah segera menelpon Simon. Saat ini, Simon sedang bersiap untuk mengadakan konferensi dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya seluruh anggota keluarga Rode Child yang akan menghadiri pertemuan ini, namun seluruh keluarga agunan yang terkait dengan keluarga tersebut juga telah diberitahu untuk hadir. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, kalian bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.